Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi trik sederhana tentang cara penyambungan pipa PVC atau pipa air Mungkin trik yang akan saya bagikan kali ini bisa sedikit bermanfaat, apalagi untuk kawan-kawan di rumah untuk menghemat biaya dan hasilnya nanti jauh lebih rapi Oke langsung saja, seperti apa caranya? Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Biasanya ketika kita sedang menyambung pipa air yang harusnya lurus seperti ini Akan tetapi terhalang sesuatu ataupun benda keras yang tidak bisa dipindahkan Ini terpaksa harus kita bengkokkan ya teman-teman Dan ini sangat boros sekali untuk sambungannya Oke, kali ini saya akan mencoba membuatnya lebih simple dan ini nanti lebih hemat biaya Langkah pertama, kita hitung terlebih dahulu panjang dari pipa yang kita butuhkan Kali ini saya menggunakan selang agar lebih mudah dan ini elastis Kita hitung dari ujung sebelah sini ke ujung sebelah sini Kali ini akan saya bentuk dengan mengikuti bentuk dari area yang menghalangi Oke, di sebelah sini ya teman-teman Oke, langsung saja kita potong pipa Bagian dalam dari pipa kita isi pasir dan ujungnya kita tutup dengan menggunakan karet sendal Untuk jarak yang samping kita hitung dulu Lalu kita beri tanda Bagian sebelah sini kita panaskan di atas kompor ya teman-teman Dan kemudian kita tekuk Untuk proses penengkukan agar hasilnya lebih rapi Saya memanfaatkan siku pada rumah Tinggal kita bengkokkan saja seperti ini dan kita tunggu hingga mengeras kembali Oke, ini dia hasilnya setelah saya tekuk Usahakan menekuknya menggunakan siku dari rumah ya teman-teman Agar hasilnya lebih rapi seperti ini Jika hanya kalian tekuk biasa, nanti hasilnya akan terlipat Ini kurang begitu rapi Langkah selanjutnya, ini bagian tengah juga kita panaskan Kemudian kita tempelkan seperti ini untuk membentuk bagian tengahnya Setelah selesai kita menduk, pasirnya kita buang Selanjutnya, untuk ujung pipa yang kanan dan juga yang kiri Ini kita panaskan agar nanti bisa kita masukkan ke ujung pipa yang satunya Oke, ini pada bagian samping sudah saya besarkan Jadi ini sudah bisa kita jadikan sebuah sambungan pipa ya teman-teman Tinggal kita tancapkan, ini sudah sangat kuat sekali dan presisi Kalian perhatikan Bisa terlihat ini sangat kuat Mantap Tinggal kita pasang untuk menggantikan sambungan pipa yang lama Selamat menikmati Dan setelah semua proses tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini Mantap sekali ya teman-teman Untuk pipanya sudah mengikuti bentuk dari halangan yang ada di depannya Hasilnya jauh lebih rapi Dan tidak perlu memerlukan sambungan pipa yang banyak Mantap Oh iya teman-teman, ini hanya contoh cara pengaplikasiannya saja Untuk hasil yang lebih maksimal, nanti bagian sambungannya bisa kalian beri lem Agar ini tidak bisa terlepas Jadi dengan cara ini, kita bisa lebih menghemat pengeluaran untuk membeli sambungan pipa Meskipun ini harganya murah Tetapi dengan cara ini hasilnya juga lebih maksimal ya teman-teman Mantap Oke kurang lebih sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax